Tadi ada juga pesan bahwa sepertinya ini bukan soal Covid-Corona karena kalau memang Covid-Corona ada SOP, pihak keluarga tidak bisa juga untuk berinteraksi secara langsung Akan dihargai dan tercatat dalam sejarah bahwa beliau salah satu pejuang musik Indonesia Mas Nanda, sudah berapa hari sih Mas Nanda, kemudian sendiri dirawat di rumah sana sudah berapa hari dan kabarnya itu meninggal terimanya seperti apa? Saya tidak tahu detail yang saya tahu dari sore beliau mengalami masa kritis, meng-follow up penyakitnya beliau yang saya tahu dua minggu terakhir beliau memang dalam kondisi yang kurang sehat Tapi beliau masih melakukan hal-hal yang bersifat kemanusiaan Kita tahu beliau menyelengarkan konser musik bersama dari rumah saja Memotivasi, membantu sosialisasi, merekatkan secara empati, gotong royong dalam situasi yang sulit seperti ini Jadi itu saja sih dari saya dan kami, Ima Ridu Anda sebagai sahabat sudah tahu berapa lama umum melihat sakit ini? Yang saya tahu sudah lama, sudah cukup lama Saya, yang tahu saya salah satu dari manajemen orang dekatnya juga tahu Bahwa beliau sudah mengkondisi obat dalam kondisi yang tidak sehat, tapi semangatnya begitu luar biasa Itu yang harus kita apresiasi, itu saja Tadi ada juga pesan bahwa sepertinya ini bukan soal COVID-19, karena kalau memang COVID-19, ada SOP Jadi pihak warga tidak bisa juga untuk berinteraksi secara langsung Yang kita doakan saja banyak orang-orang seperti Glenn Friendly berikutnya yang akan berjuangkan industri musik Indonesia Masalah royalti dan lain-lain Karena ini perjuangan yang akan panjang dan harus ditularkan oleh semua para praktisi musik dan stakeholder Karena saya menjadi saksi menemani beliau dari mulai audiensi ke DPR Membuat konferensi musik Indonesia pertama kali di Ambon Yang pertama, yang kedua di Bandung Jadi kita harus hargai dan respek terhadap Glenn Friendly Kita berharap juga musisi Indonesia, para stakeholder men-support ini Karena ini masa depan buat para musisi Indonesia dan musik Indonesia Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya